Intro Shalom, salam sejahtera para pemerintah dimanapun Anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ketiga Dengan judul Umat Allah di perkotaan Dari gereja Atten Bedhil saya akan memulainya dengan membacakan ayat hafalan Yang tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-22 Dikatakan demikian Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Masih mengenai Fatmos ketika Yohanes mengirimkan surat kepada jemaat-jemaatnya Kepada umat-umatnya Dimana surat tersebut menunjukkan apa yang akan terjadi di zaman akhir Bagaimana situasi kristenan atau umat-umat Tuhan sepanjang masa Bahkan dikatakan surat-surat tersebut selalu memperkenalkan Yesus sebagai pokok utama Bahkan dikatakan dia adalah firman Bahkan firman tersebut datang dari dia Bahkan dikatakan Yohanes selalu Memberikan nasihat Atau pandangan tentang pengharapan yang pasti Dimana pada akhir pekabarannya Semua itu mengarah kepada Yesus Kristus dan kedatangannya Sehingga Kita sudah masuk kepada pelajaran Dimana kita membahas 7 jemaat Pelajaran Dian terakhir Dian pada minggu lalu membahas satu jemaat mengenai jemaat Efesus Nah sekarang kita akan masuk kepada jemaat yang lain Kalau saudara membaca Buku Wahyu Pasal 2 Maka ada 7 jemaat yang disinggung disana Yang menceritakan 7 situasi Zaman 7 kondisi kerohanian Dan 7 era yang berbeda Yang pertama Yang pada pelajaran minggu ini Kita akan masuk pada jemaat yang kedua Setelah Efesus itu jemaat Smyrna dan Philadelphia Pekabaran Yesus yang kedua Dan ke enam Awalnya ditunjukkan kepada jemaat Di Smyrna dan Philadelphia Apa yang menjadi pokok utama Dari gereja ini Kalau saudara baca Tulisan tersebut Maka kedua jemaat ini tidak menerima teguran dari Yesus Karena Smyrna adalah kota yang kaya Kota yang indah Namun pada hati yang sama Smyrna adalah pusat dari penyembahan Kaisar Intinya pekabaran pada jemaat di Smyrna Ini merupakan suatu pekabaran Agar mereka boleh lebih fokus kepada kepercayaannya Bahkan walaupun mati sampai apa Tanggungannya Kita masih ingat banyak kemati sahit Oleh karena apa Karena konsekuensi yang mereka hadapi Untuk menolak tunduk kepada peraturan Dari Kerajaan Yang berkuasa pada saat itu Bahkan Kalau melihat Waktu Maka waktu atau Peristiwa ini Dimulai oleh Duk Klesian Seorang Yang sangat Terkenal Ketika Kaisar Konstantin berkuasa Mulai tahun 303 Sampai 313 Demikian juga jemaat yang ke-6 Jemaat apa? Jemaat Philadelphia Dimana jemaat Philadelphia dikenal dengan jemaat yang Kasihnya sangat hangat-hangat Dan pekabaran pada jemaat ini cocok diaplikasikan pada masa kebangunan rohani Yaitu protestanisme Pada abad ke-18 dan abad yang ke-19 Mereka sungguh mengatakan terang yang mereka miliki Dan berupaya untuk memelihara firmannya Namun masalahnya adalah Mereka belum benar-benar Memelihara firman Sesuai dengan apa? Yang diharapkan Itu sebabnya Pekabaran pada jemaat Spirna Dan Philadelphia Mempunyai Kemiripan Dimana Kedua gereja Tidak menengah-tengah Tidak menengahkan Yesus Namun kedua gereja Harus menghadapi penyelatan tangan Baik dari kerajaan Roma Ataupun pada jaman Akhir ini Lalu Kita masuk ke jemaat hari ini Yaitu perjemaat Pergamus Dimana Pergamus adalah Buga pusat dari berbagai sekte Atau kekafiran Kita masih ingat Sekte Asclepius Dimana dewa penyembuh bangsa Yunani Yang dijuluki juruselamat oleh mereka Dengan bentuk patung ular Maka banyak orang Dari sepuluh juruselamat datang Ke kuil Asclepius Untuk mendapatkan penyembuhan Artinya Kerohanian jemaat digoncang Oleh sekte ini Dimana mereka mulai bingung Apakah Benar yang mereka sembah Tuhan tersebut Atau benar ini Sekte Asclepius ini yang benar-benar Memberikan kesembuhan kepada mereka Tidak heran Bahwa umat Kristen di Pergamus Berdiam di tempat Atau di tahta Iblis berada Itu sebutan bagi mereka Kenapa Umat-umat di Pergamus Dikeling oleh banyak kuil-kuil kekafiran Mereka banyak menghadapi pencobaan Dari luar dan dari dalam gereja Bahkan sebagian besar dari mereka Masih mengikut Nikolaus Seorang Penganut Seorang tokoh agama yang mengajarkan Sikap kompromi Artinya You boleh jadi Kristen Tapi juga You harus percaya kepada Sekte Asclepius Bahwa ada dewa yang apa Yang menolong engkau Dan penggambaran kepada Pergamus ini Menggambarkan situasi jemaat Pada tahun 313 Masehi Dimana Banyak Umat Kristen Yang telah menang Atas kekafiran Namun mereka juga Merupakan umat Kristen Yang sedang berkompromi Atau Kristen iya Kompromi juga Iya Dan inilah yang harus dikalahkan Sehingga Tengguran Rasul Johannes Kepada mereka Mengatakan Agar mereka Untuk tetap Setia kepada Tuhan Sehingga Apa yang berbuat Mereka harus berdiri Tunggu dalam kebenaran Perkebaran berikutnya Kepada jemaat Tiatira Hari Selasa Ingat Tiatira tidak memiliki Keesiman baik politik Budaya Ataupun Suatu keunikan Seperti Kota-kota yang lain Tiatira hanya dikenal Sebagai kota perdagangan Bahkan Karena Tiatira kota perdagangan Maka setiap orang sana Harus masuk pada Satu-satu asosiasi Pengalaman mereka Yang mereka hadapi adalah Bahwa Siapa saja yang Tidak masuk kepada Asosiasi Dan menghindari Perayaan-perayaan Menyembah berhalah Perayaan-perayaan Budaya Atau adat Yang banyak sekali Tidak bermoral Maka mereka akan Dikeluarkan dari asosiasi Dan mereka akan Dikeluarkan dari Serikat dagang Dan bisa dikatakan Mereka tidak dapat Tidak dapat berbisnis Tidak dapat melakukan Hal-hal yang apa Yang membuat Kehidupan mereka Menghidupan Kristus Tidak menerima pengaruh Dikeluarkan dari sana Mereka dari sana Mereka Tersebut tersebut Generasi yang kurang Gigih Dalam mempertahankan Bank terkenal Banyak emas Dan banyak sekolah medis Mereka menggambarkan jemaat Kiri suratnya Dan mengatakan Ajakan untuk apa Untuk setia Kepada Kristus Dan nama Tuhan Dimulihakan Kita tunduk kepala Dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena rahmatmu Dan terima kasih karena pengasihanmu Berkati hambamu Khususnya kami telah belajari Pelajaran surat sahabat Pada pekan ini Mengarah kepada Tujuh jemaat Berkati para penelitian di rumah Demikian juga Sahabat kami Di tempat ini Dengarkan doa kami Setanai Tuhan Bapak di sekian berdoa Amin